Wali Kota Lubuklinggau, SN Pranaputra Sohe, resmi melantik pengurus Dewan Kesenian Kota Lubuklinggau, preode tahun 2019-2024. Pelantikan ini diharapkan dapat mengembangkan potensi para pelaku seni di Kota Lubuklinggau. Dewan Kesenian Kota Lubuklinggau atau DKLG preode 2019-2024, resmi dilantik oleh Wali Kota Lubuklinggau. Pelantikan yang diadakan di gedung Sekretariatan Seni Kota Lubuklinggau yang berada di Kelurahan Pasar Pemiri, Kecamatan Lubuklinggau Barat II. Wali Kota Lubuklinggau, SN Pranaputra Sohe, menyampaikan, dalam waktu lima tahun sebelumnya, pemerintah sudah memberikan ruang dan waktu bagi Dewan Kesenian agar terus berkaryas sehingga dapat mengembangkan potensi para pelaku seni yang ada di Kota Lubuklinggau. Beni Anes, Ketua Pelaksana, mengatakan, Pelantikan anggota Dewan Kesenian Masa Bakti 2019-2024 sebanyak 23 anggota, di mana kepengurusan ini paling sedikit dari jumlah pengurus yang sebelumnya sebanyak 45 anggota. DKLG memfasilitasi seniman-seniman produktif untuk bisa menampilkan karya terbaiknya. Pengurus Dewan Kesenian, Lubuklinggau Masa Bakti 2019-2024, Sekarang, Alhamdulillah sebanyak 23 pengurus, diurut saya dilantik oleh Wali Kota Lubuklinggau. 23 pengurus ini merupakan jumlah yang paling ramping dari sejarah kepengurusan kita yang ada, sebelumnya 45 anggota. Sorry, kita bukan gedang panggung lah begitu, tapi kita adalah orang yang memfasilitasi kegiatan-kegiatan tersebut, memfasilitasi seniman-seniman produktif untuk bisa menampilkan karya terbaiknya. Jakadewantara, Silampari TV